Halo semua, nama gue Alva dan selamat datang di video hari ini Kali ini, gue bikin Sarah Home Residential, jadi ini rumah buat kayak misalkan kalian bikin sim baru terus mau dipindah gitu ke satu lot householdnya dan kalian butuh rumah yang gak sampai 20 ribu simulian ini dia rumahnya dan seingat gue ini tuh 20 ribu itu gak termasuk sama tanahnya, tapi kalau misalkan kalian bikin kayak 2 sim atau lebih, itu harusnya lebih dari cukup karena kayak ini 20, kalau misalkan lotnya di 20x15 itu sekitar 21.500 harga lot dan buildnya, cuma ini gue bikin gak sampai 20 ribu jadi kayak 19 ribu sekian ratus simulian jadi selama kalian bikinnya 2 sim it's all good, apalagi kalau misalkan kalian bikin simnya 3 gitu itu bakal much better, karena seingat gue pas gue bikin household ini, kayaknya 3 sim itu 23 ribuan kalau gak salah setelah dipotong buat biaya lotnya jadi harusnya akan aman-aman aja nah rumah ini adalah tipikal rumah yang gak gitu gede gue memang bikinnya gak mau gede-gede, karena pasti budgetnya gak cukup jadi ini 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, kamar tidur orangtuanya ada di depan, kamar tidur anaknya nanti ada di belakang dan disini gue suka banget area livingnya gitu jadi kayak area livingnya tuh dia satu area panjang jadi begitu masuk itu langsung ada kayak living room kayak ruang tv gitu terus di sebelahnya nanti ada area makan area makannya cuma ada bisa buat 3 sim jadi kayak gue bikin kursinya tuh itu memang cuma 3 terus ada kitchen nah kitchennya tuh menurut gue lumayan lumayan luas jadi gak luas banget sih nah disini kalian bisa liat gue lagi bikin kitchennya untuk ukuran rumah sekecil ini lumayan luas kitchennya dan barang-barangnya pun gak gue pake yang paling murah jadi gue memang pakenya yang ya sekedar cukup lah proper gitu barang-barangnya kulkasnya seinget gue ini kayaknya kulkas kedua termurah pokoknya dibawahnya dia tuh yang kayak kulkas bekas kulkas second gitu dari city living untuk area living roomnya kayak area ruang keluarganya gue kasih tv nya ini juga bukan tv yang paling murah kayaknya ada tv pingwin atau apa itu yang lebih murah lagi tapi kalian punya boombox disini jadi ini semua kayak all in one package entertainment jadi kalo misalkan sistem kalian kayak butuh fun yang tinggi ini bisa sih sambil kayak ngedance gitu di boomboxnya dari situ juga atau bisa juga kayak nonton tv gue gak yakin gue naruh laptop apa enggak ya karena laptop tuh seinget gue lumayan mahal kayak paling murah tuh 1600an simolean kalo gue gak salah tapi kayaknya gue gak taruh laptop disini dan yang gue suka adalah gue berhasil untuk ngatur perabotan disini jadi kayak rumah ini tuh beneran dihuni gak kayak rumah star home yang kosong yang kayak kalo misalkan kalian liat di kayak builds yang udah disediakan gitu ya itu kebanyakan rumahnya gede-gede banget dan perabotannya kayak nyaris gak ada gak kosong banget dan kayak musuhan perabotan antara satu sama yang lainnya gue gak suka gue mendingan bikin rumah yang agak kecil tapi keliatan kayak dihuni dengan baik gitu kayak barang-barangnya tuh ada semua gak akatan kosong so ini adalah star home pertama gue gue belum pernah bikin star home seumur hidup di The Sims karena kayak dulu waktu gue masih sering mainin scene-nya gue selalu mudah load atau belakangan setelah gue emang doyanya nge-build terus-terusan gue lebih seneng buat kayak langsung masuk ke manage worlds dan nge-build dari situ jadi duitnya unlimited cuma ini kayak tantangan tersendiri buat gue dan gue seneng banget sebenernya bisa berhasil bikin star home build dan ini juga gue masukin ke kategori tiny residential jadi kalau gak salah ini cuma 64 lot kalau gue gak salah tapi kayaknya sekitar segitu jadi kalian dapet semua benefit dari tiny living gitu jadi kayak interaksi sama Sims-nya tuh juga bagus kalau gak salah relationship build-nya tuh cepet tinggi skill-nya juga lumayan tinggi kalau gue gak salah naikin skill-nya gue gak yakin sih tapi pokoknya semua benefit yang ada di tiny home residential tuh ada semua disini bill-nya juga rendah karena ini rumahnya gak gede tapi sebenernya rumah ini tuh bisa dihuni kayaknya maksimal kayak 4 Sims tuh masih bisa cuma satu kasur nanti harus nempel ke dinding kayak kasur double bed yang satu lagi tuh harus nempel ke dinding dan gue gak yakin sebenernya buat 4 Sims itu recommended apa enggak karena kamar-kamarnya cuma satu kalau buat 3 Sims bisa oh dan ada laptop di kamar orang tuanya so that's a plus kalau misalkan kalian mau main game gitu dari laptop itu bisa mau ngetik atau apa mau kayak jadi writer bisa jadi programmer bisa kalau kalian mau download ini ini udah gue upload ke galeri kalian tinggal search aja pake ID gue Alfa Tierra atau pake hashtag Alfa Tierra nanti gue akan kasih infonya semua di bawah kalian tinggal cek aja di sana please komen di bawah gue harus bikin build apa lagi ke depannya thank you so so much for watching I'll talk to you very soon bye bye I'll talk to you very soon bye 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 sub indo by broth3rmax